Assalamualaikum Sobat Beriman, Allah SWT telah menetapkan umur masing-masing manusia, rata-rata umur maksimal manusia saat ini adalah 60 hingga 100 tahun, di zaman Nabi Adam dan Nabi Nuh usia manusia bisa mencapai 1000 tahun. Namun demikian di antara manusia ada juga yang ditetapkan berumur sangat panjang hingga ribuan tahun, kematian mereka ditangguhkan karena Allah SWT telah menetapkan takdir mereka, dan di ataranya ada yang mengemban amanah khusus. Siapakah manusia yang berumur ribuan tahun dan diyakini masih hidup hingga masa sekarang? Mari kita simak kisah menarik ini tentunya hanya di channel Gawai Cerita. Sebelum lanjut, mari bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik subscribe, like dan klik tombol lonceng notifikasinya, serta bagikan video ini ke media sosial, agar terus bermanfaat untuk semua orang di sekitar kita. 1. Nabi Idris AS Nabi Idris adalah seorang nabi yang diberikan tugas menyampaikan dakwah kepada bangsa Sumeria kuno. Beliau juga merupakan manusia pertama yang pandai menulis dengan kalam, menggambar, menggunting dan menjahit pakaian. Ia juga seorang yang sangat cerdik. Dikisahkan Nabi Idris berkawan akrab dengan malaikat maut, kepada malaikat maut beliau pernah meminta agar dapat dimatikan dan dihidupkan kembali dan Allah mengabulkannya. Setelah itu Nabi Idris juga meminta agar dapat masuk ke neraka, kemudian setelahnya ia juga minta masuk ke surga dan Allah juga mengabulkannya. Setelah melihat surga dan segala kenikmatannya beliau ingin tetap tinggal di dalam surga, dengan cerdik Nabi Idris berdalih, karena merasa telah merasakan mati kemudian dibangkitkan dan masuk neraka, maka beliau tidak ingin keluar lagi dari dalam surga. Namun karena Allah SWT telah menetapkan bahwa surga hanya boleh ditempati setelah hari perhitungan, beliau pun mentaati perintah Allah untuk tinggal dan hidup di langit keempat hingga hari kiamat. Dalam satu riwayat saat peristiwa Isra Miraj, Rasulullah SAW diceritakan telah berjumpa dengan Nabi Idris di langit keempat. 2. Nabi Hidir AS Nabi Hidir adalah sosok yang dikabarkan masih hidup hingga detik ini. Perjumpaan Nabi Hidir dan Nabi Musa dikisahkan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 60-82. Dalam sebuah riwayat karangan Syekh Abdul Rohman As-Safuri dan Syekh Muhammad bin Ahmad, diceritakan Nabi Hidir telah ada pada zaman Raja Iskandar Zulkarnain. Syekh mengisahkan, ada seorang anak dari Sam bin Nu alaihi salam telah meminum air kehidupan, lalu ia dapat hidup lama atas izin Allah. Maka pergilah Raja Zulkarnain bersama Nabi Hidir untuk meminum air kehidupan, namun hanya Nabi Hidir yang berhasil meminumnya. Nabi Hidir AS diberikan umur panjang dan diberikan tugas khusus oleh Allah Azza wa Jalla, untuk mengajarkan ilmu hikmah dan kebijaksanaan kepada para waliullah atau kekasih Allah. Namun Imam Bukhari berpendapat lain tentang Al-Hidir dan Ilyas apakah keduanya masih hidup, maka ia menjawab, bagaimana hal itu terjadi, Nabi SAW telah bersabda, tidaklah akan hidup sampai 100 tahun lagi bagi orang-orang yang berada di muka bumi ini. 3. Nabi Ilyas alaihi salam Nabi Ilyas diutus kepada Bani Israel di daerah Balabak sebelah barat Damascus, selama bertahun-tahun Nabi Ilyas berdakwah dan mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, namun mereka mendustakan Nabi Ilyas dan ingin membunuhnya. Ketika Nabi Ilyas sedang beristirahat tiba-tiba datang malaikat maut untuk mencabut nyawanya, mendengar hal itu Nabi Ilyas terlihat bersedih. Melihat Nabi Ilyas bersedih malaikat pun bertanya mengapa Nabi Ilyas bersedih, Nabi Ilyas pun menjawab dia bersedih karena harus berhenti berzikir dan beribadah kepada Allah setelah dia dicabut nyawanya. Saat itulah, Allah memberi wahyu kepada malaikat maut agar ia menunda pencabutan nyawa Nabi Ilyas dan memberi waktu kepada Ilyas untuk berzikir sesuai dengan permintaannya, hingga sekarang Nabi Ilyas diyakini masih hidup dan terus berzikir kepada Allah. 4. Nabi Isa al-Masih Nabi Isa bin Mariam merupakan salah satu dari ulul asmi, Beliau diangkat menjadi Nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepadanya kitab Injil sebagai petunjuk dan hujah dalam berdakwah. Nabi Isa al-Masih memiliki hawariyun atau 12 orang pengikut setia yang senantiasa membela Nabi Isa al-Masih dari orang-orang kafir. Ketika kaum kafir mengejar Nabi Isa al-Masih untuk dibunuh dan disalib, Salah seorang muridnya yang bernama Yudas kemudian berhianat, namun Allah azawajala merubah wajah Yudas menjadi serupa dengan Nabi Isa. Orang-orang kafir kemudian menangkap Yudas dan menyalibnya, sedangkan Allah azawajala menyelamatkan Nabi Isa al-Masih dan mengangkatnya ke langit. Diriwayatkan Nabi Isa al-Masih tetap hidup hingga sekarang di langit kedua, dan menunggu perintah Allah untuk turun kembali ke bumi, untuk membantu kaum muslimin membunuh al-Masih ad-Dajjal di akhir zaman. 5. Al-Masih ad-Dajjal Al-Masih ad-Dajjal atau Dajjal adalah sosok pendusta pembawa fitnah terbesar di akhir zaman. Setiap Nabi-Nabi yang diutus Allah selalu memperingatkan kaumnya akan fitnah Al-Masih Dajjal. Dajjal adalah manusia yang ditangguhkan ajalnya seperti halnya Nabi Isa al-Isalam. Ia lahir di negeri Samaria pada masa Nabi Musa al-Isalam. Negeri itu berada di Palestina yang merupakan warisan Nabi Sulaiman al-Isalam. Dalam satu hadit yang diriwayatkan oleh Fatima Ibn Khois diceritakan, seorang warga Nasrani Palestina bernama Tamim Ad-Dari pernah berjumpa Dajjal di sebuah pulau tak dikenal dalam perjalanannya melintasi lautan dan kembali ke Jazira Arab. Tamim Ad-Dari menceritakan bahwa Dajjal berdiam di pulau itu dalam keadaan terbelenggu. Sepulangnya ke rumah, Tamim Ad-Dari berhijrah ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW dan masuk Islam. Di akhir zaman, Al-Masih Ad-Dajjal akan diperangi oleh kaum muslimin yang dipimpin Imam Al-Mahdi. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Isa Al-Masih turun dari langit untuk membantu Imam Al-Mahdi dan kaum muslimin dan membunuh Dajjal. Itulah kisah manusia yang berusia panjang hingga ribuan tahun dan dipercaya masih hidup sampai saat ini. Waw loh hualam, bisowab. Terima kasih telah menonton!